Cell layer terdiri dari outer jacket dan juga celana yang tahan terhadap cuaca berangin, cuaca hujan, bahkan cuaca salju, dan juga melindungi kita dari matahari. Sangat penting untuk mempunyai cell layer yang waterproof dan juga breathable, kalaupun tidak waterproof, setidaknya water resistant. Ada 3 tipe jenis cell layer, apa saja itu? Kita bahas dalam video kali ini. Hai, saya Safis, Tim Daun, kembali lagi dalam video kali ini. Kali ini kita akan bahas tentang cell layer. Cell layer itu merupakan berfungsi juga sebagai windbreaker atau yang melindungi kita dari cuaca angin, yang merebut atau mencoba mengurangi temperatur tubuh melalui namanya teknik convective heat loss. Jadi, cell layer ini juga melindungi kita sebagai windbreaker yang melindungi kita dari cuaca berangin. Biasanya yang paling sering gitu kita hadapi ketika sampai teg. Ketika kita punya jacket yang waterproof tetapi tidak breathable, maka itu sangat mungkin terjadi kelembapan atau kepanasan yang terjadi dalam tubuh kita. Karena panas yang seharusnya keluar, karena breathable, akan berkumpul di dalam, di dead airspace itu. Atau udara yang terkunci antara badan kita dengan jacket. Jadi, ketika tidak breathable, jacket tidak mengeluarkan panas itu, tidak mengeluarkan lembab itu, sehingga dia tertahan di dalam dan makin lama makin panas dan akan mengeluarkan keringat. Jadi, sangat penting untuk memperhatikan jika layer yang kita punya itu mempunyai resleting entah setengah atau misalnya dari atas sampai ke bawah itu lebih baik. Nah, akan membantu kita mengatur ventilasi atau membantu mengeluarkan kita perlu layer up enggak atau perlu layer down enggak gitu. Jadi, hati-hati atau perhatikan terutama untuk jacket yang tidak breathable. Tetapi ketika kita punya jacket yang waterproof dan breathable adalah merupakan suatu keuntungan. Karena kita tidak perlu repot-repot gitu, resleting, buka, ditutup, buka, ditutup. Karena selain bisa menahan kita dari waterproof itu, ketika misalnya hujan, juga dia bisa breathable. Artinya panas itu tetap keluar sedikit demi sedikit, mengatur tubuh tetap nyaman dengan temperaturnya. Nah, ketika kita mempunyai jacket waterproof dan breathable, bukan berarti ketika hujan penuh, artinya hujan deras, itu kita tidak betul-betul terlindungi dari air. Karena kita pasti akan, yang namanya itu, kena hujan atau kena panas juga. Eh, bukan, yang akan kena air gitu. Akan basah juga. Dan ini kalau kita basah, artinya kita harus segera mengganti. Tapi ketika dalam perjalanan kita kena air, kita tidak bisa betul-betul kering dengan menggunakan jacket waterproof. Ada tiga jenisnya. Yang pertama namanya windshell. Windshell itu adalah disebut jacket breaker atau jalan-jalan yang dilih kita dari cuaca dingin. Ini sangat guna pas sun attack. Biasanya ini terbuat dari bahan nylon atau misalnya campuran-campuran nylon yang cukup ringan. Karena ini adalah bahan yang khusus, biasanya jacket windbreaker dibilang hanya untuk melindungi tubuh kita dari cuaca berangin. Jadi betul-betul bisa dibilang waterproof karena windshell dan cepat kering bahannya. Keuntungannya jacketnya ini pasti windproof karena windshell dan ringan dan tidak mahal. Kekurangannya adalah tidak waterproof, bukan waterproof ya. Jadi windshell ini adalah tidak waterproof, hanya windproof. Softshell adalah sedikit peningkatan, bahan yang kedua sedikit peningkatan daripada windshell itu atau windbreaker. Jadi bahannya tidak hanya windproof, tapi juga waterproof. Terbuat dari bahan sitetik yang membiarkan tubuh kita menahan panas, mengeluarkannya sedikit demi sedikit, tapi juga bisa menahan angin dan menahan air atau menahan hujan. Jadi ini paling bagus ketika kita pakai ketika beraktifitas pendakian, melindungi atau misalnya sampai attack juga bagus. Jadi jacket kita itu yang soft layer ini, softshell, menahan angin, tapi juga di sisi lain bisa beritebol menahan hujan itu sendiri. Jadi kita tidak perlu bawa dua, cukup ini, kalau hujan ringan cukup pakai soft layer, hujan ringan dan keadaan berangin bisa ditahan oleh softshell ini. Dan lightweight, oke. Itu merupakan satu tingkat di atas windbreaker tadi. Windbreaker itu tidak bisa menahan karena bahannya sintetik biasanya atau fleece gitu. Nah kebaiknya, positifnya adalah tidak, dia tidak betul-betul windproof gitu. Dan tidak betul-betul waterproof. Bahannya pasti mahal, dan juga kalau udah basah, itu sangat cepat tumbuh kehilangan panas dengan cara produksi gitu. Karena dia menyerap air. Itu kekurangannya. Yang terakhir ada hardshell. Hardshell itu adalah yang betul-betul waterproof dari cuaca hujan deras. Yang terakhir adalah melindungi kita betul-betul dari hujan deras. Ya just hujan juga termasuk hardshell. Oke, jadi ada dua jenis hardshell. Yang pertama itu adalah waterproof shell. Waterproof shell ini bisa dibilang ya just hujan gitu. Betul-betul waterproof bahan yang betul-betul gak, misalnya menahan air deras hujan itu. Biasanya nylon yang ada coatingnya. Jadi betul-betul melindungi kita dari cuaca, bikin kita tetap kering dari hujan, walaupun hujan deras dia tetap kering. Tapi juga ada sedikit mengeluarkan panas tubuh, tapi betul-betul sedikit. Keuntungannya adalah betul-betul waterproof, dan betul-betul windproof, dan tidak mahal. Kekurangannya adalah bisa kepanasan gitu. Kalau kita salah memakai, atau cuacanya yang kita pas tidak pakai, maka itu akan kepanasan. Karena betul-betul waterproof, karena betul-betul udara itu terperangkap diantara kulit dengan bahan waterproof shell itu. Yang kedua adalah waterproof dan breathable shell. waterproof dan breathable shell ini adalah dia betul-betul waterproof, tapi bagaimana bisa biar breathable-breathable adalah konsepnya seperti ini. Jadi, semua bergantung daripada prinsip bahwa air, atau misalnya tetes air hujan itu adalah 20 ribu kali lebih besar daripada uap air. Tetes air hujan itu 20 ribu kali lebih besar daripada uap air. Jadi, mereka seperti ada lubang-lubang kecil yang hanya membiarkan uap air keluar, tapi tetes air hujan itu tetap tertahan kayak bentuk-bentuk kacang gitu. Jadi, tetap waterproof, tapi mengeluarkan uap air sedikit demi sedikit. Dan itu betul-betul mahal bahannya, karena ada lubang-lubang kecil dan itu yang sulit bahannya gitu kan. Tapi itu sangat bagus waterproof, karena bisa breathable, tapi itu betul-betul sedikit, betul-betul kecil gitu. Betul-betul mikroskopik. Dan keuntungannya adalah kita harus lihat ini waterproofnya berapa, terus breathability-nya berapa gitu. Itu ada hitung-hitungannya. Dan kekurangannya bisa, kalau misalnya tidak cukup untuk hujan tertentu, maka akan bocor. Atau tidak breathable untuk keadaan tertentu, akan lebih menciptakan dingin gitu. Dan pastinya mahal bahan yang betul-betul waterproof dari hujan deras, tapi juga breathable. Sekian cell layer yang ada tiga jenis dalam pedakian gunung. Cell layer mana yang kalian punya, ataupun yang akan kalian beli selanjutnya? Kita diskusi di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.